musik 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 kembali lagi di WB waktu Indonesia berjanda baiklah sekarang sampai kita menguji kembali para peserta untuk bermain dalam tetes teka teki kulit iya apakah pengisap? bukan karena nyamuk kepleset kepleset kita lihat apakah penyakit malaria disebabkan karena nyamuk kepleset yang penting kotaknya pas salah suka isep suka isep boleh kita lihat jangan biasa aja kelen penyakit malaria disebabkan karena nyamuk nyala hei hei sini 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 aku gak terima gak terima sini sini kamu bisa bedain antara zat cair dan zat padat gak? yang dimakan adalah benda padat sementara nyamuk lapar itu harusnya bukan makan cairan bukan minum cairan tapi minum namanya benda padat orang lapar aku minum nasi kok minum nasi? ya ngomong apa sih? artinya gini loh kalau itu nyamuknya lapar berarti dia membutuhkan air bukan air kan berarti berarti makanan kan? iya makanan karena lapar kalau nyamuknya ngisip berarti kan dia cairan hei kok malah berarti bincang sih itu loh gimana sih? kalau yang betulnya jainah yang betulnya jainah yang betulnya jainah tolong dong pak teman saya dihargai sekali-sekalinya loh dia jawab pakai otak nih tadi pak iya iya berarti benda cair ini saya beli tau nya lapar lapar itu benda padat berarti kalau yang disedot itu darah berarti dia bukan lapar tapi haus ini saya tanya anda pernah lihat nyamuk di warteg banyak banyak kemarin bapak gak pernah makan di warteg makan padahal padahal ada makanan kenapa ketika gak makan yang di warteg kenapa gak tau apanya jadi nyamuk lapar dia haus lalat kalau lalat tau makanan disamperin makanan nyamuk nyamuk itu makanannya memang darah darah apa? darah cair harusnya haus kalau Dracula ada cerita Dracula itu memang manusia yang penghisap darah itu memang kalau dia haus darah dia menghisap tapi dia makannya kayak orang normal iya itu kan Dracula kalau nyamuk itu gak ada nyamuk makan nasi makan pecel rawon nyamuk itu memang menghisap darah makanan nyamuk itu darah eh apa dek nyamuknya apa dek yang menyebabkan malaria penyakit malaria disebabkan karena nyamuknya lapar kalau nyamuknya pada gak lapar gak pengen menghisap darah gak ada orang malaria jenis nyamuknya itu berbeda-beda walaupun itu nyamuk lapar kalau dia menghisap kalau bukan jenis nyamuknya menyebabkan malaria gak akan itu orang kena malaria paling bentol misalnya ini apa nyamuk yang menyebabkan malaria nyamuk kebon nyisap doang paling bentol nah itu terus ayo nyamuk yang kurus yang bikin nyamuk malaria nyamuk apa? nyamuk apa itu anuples anuples jadi ya semua nyamuk yang menghisap pada saat dia lapar menyebabkan malaria tapi nyamuk anuples kalau gak lapar dia gak ngisip darah oh bisa aja dia kalau puasa lah iya kan dia-dia gak ngisip gak bikin orang malaria iya aja bener loh tapi kan bapak tadi nyamuknya lapar jawaban bapak ayo 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 silahkan dubek empat menurun empat menurun menurun pertanyaannya orang menggunakan sampo tau kan sampo untuk rambut itu saat bisa langsung eh saat kena cai ah ah cai berasa sudah air cai air kalau krama sampo doang gak pake air pak gak pake air pak gak berhasil ya betul kita lihat kena cai orang menggunakan sampo saat kena cai kena air apakah betul? salah bukan 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 itu basahan saat basahan baik orang menggunakan sampo saat basahan apakah itu jawabannya enggak sih salah kita langsung buka perhatian baik-baik orang menggunakan sampo saat kemakan kemakan di di makan iya kalau gak dipake mau diapain jadi kalau sampo nya ditaruh ya itu gak digunakan iya digunakan ya saat dipake nah dipake kramas kalau gak dipake taruh aja cak iya bapak pernah pake sampo ya pak loh pernah dong buat kramas ya tapi kan ya memang dipake lah iya terus kenapa semua orang tau lah kok gak dijawab anda bukan orang bapak jelaskan kenapa alasan bapak menggunakan jawaban dipakai untuk pertanyaan saat orang menggunakan sampo pada saat dipakai dipakai dua ini membagi berarti sama gak dengan orang makan saat mengisi perutnya nah ini apa-apa Haji bapak ini saya katakan saya tanya sampo itu digunakan saat dipake bener gak saat gak bener-bener bener-bener aja hajar satu-satu saat gak dipake berarti gak digunakan bener bener terus ada yang salah dari jawaban ini enggak loh sampo digunakan pada saat dipakai digunakan saat dipake digunakan saat dipake DI gunakan saat dipakai sama artinya la iya sama makanya digunakan saat dipake kecuali ini saya tanya saya tanya contohnya ini mobil digunakan saat dikendarai nah anda menggunakan 2 kata kerja gak masalah masalah icia digunakan saat dikendarai bener gak saya digunakan kata kerja dikendarai juga kata kerja tapi masalah gak ada disitu yaudahlah 2 potong lagi nih belum ada yang dapat 5 mendatar saya akan bertanya berkaitan dengan bakso selain borak formalin bakso bisa berbahaya kalau sudah dicampur untuk malin formalin dicampur rin pasir dicampur rin pasir dicampur rin baik kita kunci jawabannya bakso selain borak bakso bisa berbahaya kalau sudah dicampur rin pasir apakah itu jawabannya dicampurkan ya pas rupak dicampurkan udah udah jangan mengada-ada asli yang diajak bedu dan dicampurkan campurkan campurkan burkan dicampurkan dicampurkan p-a-s-i-r ya campurkan pasir selain borak bakso bisa berbahaya kalau sudah dicampurkan pasir selain borak bakso bisa berbahaya kalau sudah dicampur jadi bahkan itu berbahaya yang lebih baik berbahaya kebanyakan itu berat ya pak gini pak bapak boleh ngomong itu tapi jawabannya kan gini pak kalau formalin memang pedagang bakso ada maksud tujuan biar awet gitu pak Bapak saya ajak ngomong pak Pedagang bakso biasanya gak dikasih formalin biar awet gitu Memang disengaja sama dia Tapi saya belum pernah ngeliat pedagang bakso Sengaja dicampurin bensin Karena pedagang bakso aja yang Kadang-kadang ada yang jahat Itu udah tau kalau dicampurin bensin bahaya Makanya enggak Pak lagian pak bela-belain pak Bapak tau berapa satu liter bensin sekarang? Kuah bakso ngapain udah enak kasih bensin? Belain-belain beli bensin aja mahal gak akan ada pak Tukang bakso yang bau nyamburin bakso sama bensin Kalau seadanya mungkin ada kegiatan yang memang ini pernah terjadi Boleh bapak jadikan ini jawab Tapi gak pernah ada dalam sejarahnya Tukang bakso nyamburin bakso pake kuahnya bensin Begitu dipasang beledak semuanya pak Berarti bahaya gak kalau? Bukan cuma bahaya gak ada tapi Kenapa bapak bisa ada-adain? Gak ada karena bahaya Iya bener-bener Bener dong, aku aja gak pernah dong Kan saya gak ngomong kalau itu ada Makanya bahaya kalau dicampurin bensin Kita hanya ngomong bahayanya bukan ada atau gak ada Kalo bapak kasih tau masalahnya Anda ini sedangannya keseolah-olah Kalau gak percaya cobain dong Baik kita beri semangat Terakhir untuk rebutan Siap tangan di atas tombol Pertanyaannya sangat sederhana Kalau tidak tahu keterlaluan Tidak turun hujan karena sedang Capek Tidak tahu Tim B menjawab Karena sedang Kalau tidak berarti langsung tim A jawabannya Kemarau dah pak Kemarau Kemarau Tim B menjawab kemarau Tim A Ya kemarau Tidak ada Tidak ada Baik kita lihat Apakah kemarau Ataukah gak ada Atau mungkin jawaban yang lain Tidak ada Tidak turun hujan Karena sedang Tidak turun hujan Tau dari mana di bulan gak ada hujan Di bulan ada hujan Orang lagi Ini kok mukanya keselin sih Kita lagi nanya Lagi protes kok Justru yang harus saya tanya Ke anda Anda tahu dari mana Kalau di bulan ada hujan Bapak jawab dulu Bapak tahu dari mana Di bulan ada hujan Bapak tahu dari mana Di bulan ada hujan Sekarang saya kasih tahu kan Di bulan ada hujan Anda kok bisa membantai Tahu dari mana Saya nanya duluan Bapak ganti nanya Tadi yang saya nanya duluan kok Ulangi pertanyaan biar jelas Ulangi pertanyaan biar jelas Ulangi pertanyaan biar jelas Pertanyaannya adalah Tidak turun hujan Karena sedang Cuman gitu doang pertanyaannya Iya memang Siapa yang sedang di bulan itu siapa? Astronot Bapak gak nyebutin astronot Memang gak perlu Perlu dalam pertanyaan Ya gak perlu dong Harus jelas dong Siapa yang disana itu Jadi astronot Siapa? Ya memang yang ke bulan siapa Gini 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 Yang datang ke bulan Yang rutin itu Kalau gak astronot Ya dep kolektor Enggak Tidak Bukan Bukan Setiap bulan datang Kalau belum bayar Disini semua manusia Berarti manusia disini Tinggal di bumi Berarti pertanyaan Kepada manusia-manusia Bu Bumi Berarti di bulan Berarti di bulan ada institutunya kan Ada Bisa tanya Pernah gak di bulan hujan Justru dia yang ngasih tau Di bulan gak pernah hujan Bisa ketanggung jawabkan ya Kalau di bulan Nih makanya Astronot Kalau ke bulan gak pernah Bawa jas hujan Kayu Gak pernah Karena di bulan gak ada hujan Oke Wah ternyata semuanya Sudah terbuka Oke kita akan membacakan Skor Akhir untuk TTS kali ini Berapa skornya? Tim A mendapatkan 100 Dan tim B masih kosong Sementara tim B tertinggal Apakah tim B bisa mengejar Atau tim A yang lebih Jauh meninggalkan tim B Kita akan tau Tiga bulan lagi Tiga bulan lagi Setelah yang satu ini tetap di WB Waktu Indonesia Bersana Masa lagu itu dari soldo Dari semua Muncul Muncul dengan tiba-tiba Tiba-tiba aneh Ya Allah keselin ya Gak ilmiah Pak kalau Bapak sebut Bapak sebut dari guru Oke bener Ya 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 Ini rusak Ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa